Halo Sobat Otoblaser, kembali lagi bersama kami di Otoblast, channel yang akan membahas putar otomotif, tips dan trik, serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para otoblaser semua. Ya Sobat Otoblaser, kita masih berada di unit kendaraan RAS tipe GR, dan pada RAS GR ini salah satu fitur atau perubahan di sisi interior yaitu pada audio system. Yang diklaim oleh Toyota bahwa perubahan di audio system ini lebih support ke arah koneksi dengan device. Nah seperti apa? Mari kita praktekkan langsung ke audio system dan head unitnya. Ya sebelumnya kita lihat dulu untuk audio systemnya seperti ini Sobat Otoblaser, layarnya sudah 7 in, fullscreen, dan pastinya untuk slot disk di bagian atas sudah tidak ada. Lalu disini tombol home-nya dan tombol volume-nya ada di sisi sebelah kiri, tombol power di sisi kanan atas, dan ada slot USB di bagian sisi kanan bawah. Lalu untuk menu-nya jika kita lihat disini ada media, phone, connection, apps, dan juga setting. Nah jika kita lihat sekilas disini ada fitur SDL dan Miracast, dimana untuk fitur SDL dan Miracast ini digunakan pada kendaraan-kendaraan premium seperti Corolla Cross, Fortuner, dan juga Yaris. Nah untuk media disini kita lihat ada beberapa input yang bisa digunakan yaitu audio, video, dan juga picture. Lalu disini untuk media ini akan berfungsi ketika kita menghubungkan atau menggunakan player yang bersumber dari USB. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk connection-nya disini ada SDL dan Miracast. Nah seperti pada head unit pada kendaraan Corolla Cross ataupun Yaris dan juga Fortuner, fitur kendaraan ini sudah bisa support untuk Apple CarPlay dan juga Android. Akan tetapi memang icon-nya tidak akan muncul ketika belum terhubung dengan ponsel. Nah disini kita sudah ada dua ponsel yang akan kita gunakan. Yang ini Android kita gunakan Redmi, Xiaomi, dan untuk iPhone-nya kita gunakan iPhone 17. Yang pertama kita akan coba yaitu fitur Miracast. Nah disini kita masuk ke menu Miracast. Lalu di bagian ponsel. Kita masuk ke menu proyeksi. Disini untuk HP Xiaomi, untuk nama menunya proyeksi. Dan untuk namanya berbeda-beda pada setiap tipe handphone. Sebentar disini minta untuk mematikan hotspot portable. Lalu kita masuk ke menu proyeksi. Disini diminta untuk menghidupkan Wi-Fi dan Bluetooth. Kita pilih hidupkan. Lalu disini terbaca kar multimedia. Kita pilih kar multimedia-nya. Dan untuk Miracast-nya sudah terhubung dengan layar head unit. Nah kan tetapi untuk handphone tipe Xiaomi yang kita gunakan disini Redmi. Untuk Miracast-nya tidak support pengaturan yang dilakukan dari layar head unit. Jadi untuk pengaturannya atau penggunaannya kita lakukan dari layar handphone. Nah di beberapa model memang ada yang bisa dilakukan pengaturannya dari layar head unit. Nah itu adalah tergantung dari handphone atau ponsel yang Sobat Toto Belasar gunakan. Nah seperti pada Miracast yang sebelum-sebelumnya sudah kita praktekkan. Sobat Toto Belasar. Bahwa selain gambar yang dicerminan ke layar. Maka untuk audio sistemnya pun juga akan terhubung ke audio sistem yang ada pada kendaraan. Ya baik selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan fitur Android Auto. Nah untuk Android Auto yang kita gunakan di kendaraan ini adalah Android Auto yang menggunakan kabel dan tidak wireless. Di sini kita sudah ada kabel data dari handphonenya. Yaitu dengan menggunakan konektor USB dan juga Type-C. Nah di sini kita akan hubungkan kabel USB-nya ke port USB di layar head unit. Lalu kita sambungkan kabel Type-C-nya ke ponsel. Nah di sini akan muncul pilihan Android Auto. Dan di handphone juga akan ada pilihan seperti ini. Kita pilih transfer file. Lalu di sini kita pilih Android Auto. Ya jadi seperti ini tampilan Android Auto pada kendaraan tipe RushGR ini. Sobat Toto Belasar. Ada beberapa aplikasi yang memang akan muncul. Seperti Maps, Youtube Musik, Telepon. Ada Telegram, Whatsapp, Microsoft Teams. Dan juga beberapa menu lain yang memang terkait dengan ponsel. Nah seperti yang kita pernah bahas di video yang sebelumnya. Bahwa fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay dapat digunakan untuk berkomunikasi. Seperti menelpon dan juga melakukan membuka Whatsapp. Tetapi hanya bisa membuka notifikasinya saja. Dan juga fitur yang kedua yaitu sebagai media player. Seperti Youtube Musik, Jooks, dan Spotify. Jika memang di handphone kita ada aplikasinya. Dan yang ketiga adalah fitur navigasi. Seperti Google Maps. Ya baik selanjutnya kita akan coba menghubungkan. Untuk menggunakan iPhone atau fitur Apple CarPlay. Nah untuk Apple CarPlay-nya juga kita menggunakan kabel. Tidak wireless. Jadi sebelumnya kita sambungkan terlebih dahulu. Kabel USB-nya ke head unit. Lalu setelah itu kita sambungkan adapter lightning-nya atau chargers-nya ke bagian ponsel. Nah disini juga sudah terbaca. Bahkan disini langsung masuk ke menu Apple CarPlay. Nah untuk ikonnya akan muncul setelah ponsel ini kita hubungkan dengan menggunakan kabel ke head unit. Lalu disini kita bisa pilih menu Apple CarPlay. Nah untuk aplikasi yang terbaca disini ada pon, musik, ada maps, message. Lalu ada telegram, wish, whatsapp. Dan tadi ada aplikasi pemutar media seperti Jux juga. Nah kita akan coba jika menggunakan Jux misalnya. Nah disini maka suaranya pun juga akan tersambung ke audio sistem kendaraan. Nah kita akan coba selanjutnya jika menggunakan untuk fitur navigasi seperti WES. Oke kita akan mencoba melakukan navigasi. ITC cempaka mas. Ya jadi akan muncul pilihan tempat yang kita tentukan tadi. Dan kita tinggal pilih. Lalu kita pilih navigasi ke tempat tersebut. Let's take center Jaya Timur Jakarta Utara. Ya jadi seperti itu tadi Sobat Toto Blazer. Fitur audio pada kendaraan Rush JR ini. Memang fiturnya lebih dibuat agar mudah terkoneksi dengan ponsel. Sehingga disini menghilangkan slot dari disk. Dan sepertinya untuk saat ini memang disk sudah jarang digunakan di beberapa kendaraan tipe-tipe Toyota. Ya baik Sobat Toto Blazer. Demikianlah pembahasan kita pada video cara penggunaan audio sistem pada Rush JR. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Jika memang channel kami bermanfaat untuk Sobat Toto Blazer semua. Jangan lupa juga like, komen, dan nantikan update video-video dari kami selanjutnya. Salam Toto Blazer.